Oke selamat malam, saya Teguh NK, biasa dipanggil papi, biasanya kalau di grup GSWI. Saat ini lagi ada event Gatnas yang ketujuh, saya ada beberapa bawa koleksi tipe DWM 6900 yang basic, tapi saya bawa seri aparel, seri aparel itu ada BAPE, ada Stasi, ada Underfitted. Nah BAPE ini semuanya total DWM 6900 itu, untuk yang BAPE itu semuanya ada 13, 13 ini kebetulan saya hanya bawa sekitar ada 7, jadi saya masih kurang 6 lagi, ada beberapa yang 6 ini memang ada beberapa saya belum punya, saat ini memang saya sedang mencari. Karena BAPE ini, DWM 6900 ini mulai diterbitkan atau mulai rilis, dibuat itu kurang lebih di tahun 1990-an lah, 98-99. BAPE ini saya mulai mengkoleksi kurang lebih di tahun 2014, tapi saya suka G-Shock sendiri dari zaman saya kuliah, karena saya dulu buka G-Shock itu, yang pertama saya punya itu DWM 6600, karena itu memang G-Shock bulat yang paling lama dan pertama ada gitu. Nah untuk yang DWM 6900 ini, yang untuk seri BAPE, yang agak mahal, yang menurut kami saya mahal, adalah seri yang merah ini, adalah kolaborasi BAPE dengan Coca-Cola, Coca-Cola yang ini, terus yang kedua, BAPE yang agak susah dicari, yaitu BAPE yang warna pink, yang susah, yang pink, dan yang satu lagi, yang warna ungu. Ini susah, karena memang dibuat hanya beberapa saja, kurang dari 300. Untuk jam yang saya bawa ini, yang sering saya pakai, ada dua, yaitu serinya New Era, ini pun New Era ini, ada dua, DWM 6900 ini, yang warna hitam, sama yang biru nevi. Nah ini yang warna hitam ini, banyak kolektor yang suka DWM 6900, yang mencari, ini agak susah, saya dapat ini memang tidak full set, hanya jam saja, saya dapat waktu itu, di tahun 2017, atau 2016. Kemudian, seri DWM 6900, undervated, play dirty, ini ada dua, yang hitam sama yang hijau, yang dua sama yang hijau, ini saya juga sering pakai, cuma saat ini, saya lebih suka pakai yang untuk harian, saya pakai yang seri, yang custom, seperti ini, custom memang, ada G-Shock yang 6900, ini kenapa saya suka dengan yang 1900, karena bisa di custom dengan tipe-tipe, model-model strapnya, bisa saya ganti, dan bisa kita painting juga, kalau lebih, itu bagian dari, kenapa saya suka 6900, saat ini, saya bawa, koleksi 6900, totalnya kurang lebih ada sekitar 20, cuma yang saya bawa di Gatnas ini, kurang lebih sekitar 12, 12 jam, mungkin gitu saja, pengalaman saya, kenapa, saya suka DW 6900, ada satu hal yang, saya lupa, ceritakan bahwa, dari jam-jam ini, saya ada histori, ada story-nya, jam yang paling, saya susah cari adalah, jam yang ini, warna ungu, saya dapatnya dari Jepang langsung, dan harganya juga cukup, mahal, karena, ini bagian dari suatu kelengkapan, jadi, Alhamdulillah, saya ada rejeki, saya bisa beli, jam warna ungu ini, walaupun dengan, merogoh kocek agak dalam, karena, di Indonesia pun, yang punya warna ungu, agak jarang, mungkin gitu saja, sedikit cerita, pengalaman, untuk, saya share ke, teman-teman, terima kasih, sejat-teman, dengan kameraael, sejat-muruh, Terima kasih.